5, 4, 3, 2, 1 Boleh minta aplosian luar biasa Dengan demikian resmi sudah Polres Pati berubah menjadi Polresta Pati Pati resmi naik tipe dari tipe D menjadi tipe C Polres Pati pun berganti menjadi kepolisian resor kota Polresta Pati Perubahan itu berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor Kep 1154-8-2022 Upacara peresmian digelar di Mapolresta Pati Kamis 13 Oktober 2022 Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi memimpin peresmian Hadir dalam acara itu, penjabat Bupati Pati Henggar Gudi Anggoro dan kejarannya Mantan Bupati Pati Haryanto, stakeholder terkait dan seluruh Kapolres sejawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkap rasa kebanggaannya dengan capaian itu Namun, yang mengingatkan dengan naik tipe ini, ada konsekuensi yang harus diemban Yang menekankan kepekaan terhadap kondisi di masyarakat harus ditingkatkan Semuanya adalah liting sektornya kebijakan Bapak Kapolri dalam rangka pengembangan wilayah Yang kemarin salah resmi dari Mempan LV telah turun Di antaranya dajaran Pola Jawa Tengah, ada tiga forest Yaitu Pati, Magelang, dan Gilacat Kemudian, besar harapan saya dengan ditingkatnya dipolutiforesta pati Tentu ini akan mengandung suatu konsekuensi Harapan bahwa jajaran Pola Jawa Tengah untuk mampu menjawab harapan masyarakat Di antaranya, kita harus bisa mampu untuk lebih Lebih mengepangkan dalam rangka memberikan kebanggaan masyarakat Untuk lebih baik daripada dulu sebelum Pola Jawa Tengah Itu yang pertama Yang kedua, dengan besarnya organisasi Kita nanti akan segera recovery Forest-nya akan kombes Para kasatnya kompol Tentu ini sesuai dengan Hakekat ancaman untuk jajaran pati Yang forest pati itu luas sekali Hampir 22 21 Kecamatan Dan ini tepat sekali Dan saya yakin dan percaya bahwa Jajaran pati akan bisa mampu menjawab Terkait harapan masyarakat Di depan Baik, itu yang saya sampaikan Terima kasih Semoga hari ini menjadi langkah awal Jajaran pati dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat Bantan dan Bidang Terima kasih